Wah, serasa nostalgia. Sepertinya ayah dulu menyimpannya di dalam lemari. Hana telah menemukannya. Jadi, vas ini milik ibu ya? Hmm, ayah memberi hadiah ini waktu ibu masih muda. Wah? Ketika melihatnya di toko, ibu ingin sekali memilikinya. Ibu senang saat ayah memberikan hadiah ini. Itu adalah hadiah kejutan. Apa itu hadiah kejutan? Yaitu hadiah yang mengejutkan Simajiro. Memberikan sesuatu yang diinginkan atau tidak disangka oleh penerimanya. Tiba-tiba mendapat kado yang tidak disangka-sangka. Tapi kenapa disimpan di dalam lemari? Itu karena setelah menerima vas bunga itu, ibu tahu kalau di dalam perut ibu ada Simajiro. Hmm? Jika vas itu sampai pecah dan melukai bayi jadi repot, kan? Makanya ibu menyimpan vas itu. Setelah Simajiro besar, berikutnya lahirlah Hana. Jadi vasnya tetap di lemari. Hari ini muncul semua ingatan itu. Dan ibu luar biasa senang. Terima kasih, Hana. Hana, luar biasa. Dari ayah dan dari Hana, dua kali ibu menerima hadiah kejutan ini. Ayah, aku juga ingin memberikan hadiah kejutan untuk ibu. Kenapa? Tadi ibu kelihatan senang sekali saat melihat vas bunganya. Jadi, aku juga ingin memberikan hadiah kejutan dan membuat ibu menjadi senang, ayah. Hmm, begitu. Simajiro kamu baik. Oke, kalau begitu, ayah, Simajiro, dan Hana bersama-sama memberikan hadiah kepada ibu. Harai! Harai! Ibu, aku, ayah, dan Hana ingin memberikan hadiah hari terbaik untuk ibu. Maksudnya? Kami kesulitan menentukan satu barang kesukaan ibu. Jadi, satu hari ini ibu bisa melakukan apapun yang ibu suka. Apapun. Wah, jadi siang ini silahkan keluar rumah dengan santai dan lakukan yang ibu suka. Hah? Dan waktunya bebas lho. Apa? Waktunya bebas? Simajiro paling suka menghabiskan waktu luangnya dalam satu hari di Taman Challenge. Akhir-akhir ini, ibu tidak sempat keluar rumah, kan? Terima kasih. Kebetulan ibu ingin ke salon kecantikan. Ibu akan segera pesan. Ayah, beres-beres rumahnya sudah selesai. Oh, baiklah. Di sini juga tinggal sedikit lagi. Wah. Simajiro, kamu sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya, makan malam. Masak apa ya? Tapi aku ingin. Sesuatu yang luar biasa, persis seperti restoran. Iya. Tapi apakah ayah dan Simajiro bisa membuat masakan seperti restoran itu? Oh iya, meskipun makanannya sama seperti biasanya, mungkin kita bisa membuat rumah jadi terlihat seperti restoran. Atau menghias bunga seperti yang dilakukan Hana. Oh iya. Saat ayah memberikan vas bunga itu, ayah dan ibu sedang makan di restoran. Memangnya restoran seperti apa? Aku pulang. Ibu, selamat datang. Selamat datang kembali. Terima kasih. Kenapa kalian berdandan? Tiket undangan makan malam hari ini. Undangan restoran keluarga Simano. Mari Nyonya, silakan menuju ke sini. Wah, luar biasa. Ini? Apakah ibu masih ingat ketika ayah memberikan vas ini, kita pergi ke restoran di tepi pantai? Ada akuarium besar di tengah-tengahnya. Tentu saja ibu ingat. Ayah menceritakan kesah ini kepada Simajiro dan Hana, lalu mereka membuat ini. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ini hari yang menyenangkan. Halo. Ada apa, Hana? Ibu, tidur. Ada apa, Hana? Ini benar-benar mengejutkan. Hana, kamu kapan membuat ini? Hana, kamu kapan membuat ini? Ibu, Tuhan Putri. Sungguh? Ini seperti tempat tidur putri. Terima kasih, Hana. Saat ibu kecil, dulu ibu bermimpi menjadi seorang putri. Ibu sangat senang. Terima kasih. Sepertinya, Hana telah mengalahkan ayah. Ini hadiah kejutan. Tempat tidur dan restoran, keduanya hadiah yang bagus. Tapi, Simajiro, Hana, dan ayah adalah keluarga ibu, dan itu hadiah terindah. Terima kasih semuanya. Ibu. Klik tombol subscribe dan like videonya ya.